Hasil hitung cepat pemilu kada Jawa Tengah yang diselenggarakan SCTV Bekerja sama dengan Saiful Mujani Research and Consulting Menunjukkan kemenangan untuk pasangan Ganjar Heru Yang diusung oleh PDI Perjuangan Dan kita akan berbicara dari mana saja angka kemenangan Ganjar Bersama Gris Natali, CEO dari SMRC Yang saat ini hadir bersama kita Halo Joy Halo, apa kabar Gris? Kabar baik Gimana melihat? Sekarang kita lihat dulu ya Hari ini Jawa Tengah merah kembali ya Merah semua ya 49,93 Jadi kurang lebih sekitar 50%-an ya Betul, dengan margin error 1% Ini berarti bisa 48,93% atau 50,93% Artinya kalau dibandingkan dengan Bibit Sudiono Yang saat ini 30,15% Masih mungkin nggak mengejar? Rasanya kalau secara quick count Secara statistik ditambah dengan error Hasilnya, kalaupun dengan ditambah error Jaraknya masih cukup jauh Jadi kita bisa cukup yakin bahwa pemenangnya adalah Ganjar Heru Walaupun kita masih harus tetap menunggu Penghitungan secara konvensional dari KPUD ya Dan Gris, kita tadi sudah bicara Dari mana saja sebenarnya Angka kemenangan dari Ganjar Nah, kalau kita lihat dari Peta yang ada di sini Ganjar, seperti yang tadi Gris bilang Berhasil memerahkan kebagian besar Jawa Tengah ya Kita lihat Joy, memang Jawa Tengah dikenal sudah sejak lama sebagai kandang banteng terbesar Di Indonesia Dan kita lihat kembali hari ini Anda bisa lihat ini Jawa Tengah kan ada 35 kabupaten kota Kita bagi dalam 10 wilayah Dan 2 dari 10 wilayah itu semuanya warna merah Oke Kecuali di daerah pesisir utara Jawa saja Itu termasuk dari kepala-kepala daerahnya ya Tadi kita sempat bicara 35 kabupaten kota setidaknya separuhnya didominasi oleh PDIP Dalam pilkada-pilkada di kabupaten dan juga di kota Jadi memang begitu mengakar ya Masa PDI dan memang kuat sekali Penyumbang kemenangan Apa yang sebenarnya Grace ingin sampaikan Ganjar adalah ideologi Dari masa PDIP yang begitu mengakar kuat Sementara ini tidak ditemukan di partai-partai lain Oke Nah, kalau kita lihat Sebagian besar memang merah Tapi masih ada bagian yang Biru sebelah sini ya Yang dari Demokrat Ini penjelasannya seperti yang Ini menarik Joy Karena daerah pesisir utara Jawa Sebenarnya merupakan basis dari P3 dan juga PKB Di mana masyarakatnya lebih Santri begitu ya Tetapi kita lihat hari ini justru Di Jateng 2 dan Jateng 3 Di situ ada Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang Ini justru jatuh pilihannya kepada bibir Padahal basisnya partai Islam ya Yang merupakan partai pengusungnya adalah Gokar dan Demokrat Yang merupakan partai nasionalis Kemudian juga ada PAN di sana Tapi sebenarnya basis kuat P3 dan PKB ada di sana Kenapa hari ini tidak terpilih? Kita lihat dari partai-partai yang mengusung Ketiga pasang calon Warnanya kurang lebih tidak jauh berbeda Joy Yang mengusung HP Don Adalah P3, PKS, PKB, Partai Islam Tapi ada Hanura dan Grindra di sana Bibit Sudiono diusung oleh Golkar dan juga Demokrat Tapi ada PAN di sana Jadi warna partainya tidak jauh berbeda Jadi faktor partai menjadi tidak penting Pemilih melihat figur di sini Oke Sekarang kita coba lihat Saya coba masuk ke wilayah Jateng 5 Ini merupakan kelahiran daripada Bibi Taluya Pak Bibi dan juga Pak Hadi Kenapa di sini angkanya luar biasa sekali Ganjar bisa mendapat sampai dengan Cukup signifikan 68,89% Jadi memang meskipun ini kampung halamannya tempat kelahirannya Pak Bibi dan juga Pak Hadi Tetapi kalau kita bicara Jateng 5 Di situ ada Surakarta dan sekitarnya merupakan basis PDIP sejak lama Jadi tidak heran sebenarnya kalau warnanya merah hari ini Karena memang PDIP banget begitu di sana Walaupun sebelumnya Pak Bibi pernah mengklaim daerah ini disebut sebagai kantong suaranya Apalagi kita tahu Jokowi sekarang menjadi jimat PDIP di bawah ke mana-mana Punya efek yang begitu luas Bahkan di pilkari di daerah-daerah lain Apalagi ketika di Jawa Tengah Surakarta yang merupakan tempat asal Jokowi Wali kota Solo, mantan wali kota Solo ya Betul, pasti efek yang lebih dahsyat lagi Jadi Jokowi efek menurut Grace disini sangat berpengaruh begitu? Sangat berpengaruh Bahkan di pilkada lain seperti di Jawa Barat Ataupun di Bali Yang baru saja tadi Joy membacakan beritanya Ditetapkan oleh KPU Pastika yang menang Di situ terjadi juga Jokowi efek Tetapi memang waktu untuk sosialisasi Pendek sekali Tidak cukup Dan kita lihat Ganjar Meskipun dia tingkat kedik kenalannya jauh di bawah bibit Tetapi ternyata mesin partai bisa bekerja dengan begitu luar biasa Bisa mengejar agar kemudian masa PDIP tahu bahwa yang disokong oleh PDIP bukan lagi bibit Tapi Ganjar Tapi Ganjar Oke, sekarang kita bicara soal partisipasi dari pemilik Bagaimana dengan 5 tahun kemarin? Nah Joy, memang kalau kita bicara pemilih Jawa Tengah mereka unik ya Tingkat partisipasi memang relatif lebih rendah Dibandingkan pilkada-pilkada di daya lain Tidak sampai 60% ya? Tidak sampai 60% Bahkan kalau yang tidak memilih pada tahun ini Berdasarkan quick countnya itu sekitar 44% Pilkada yang sebelumnya terakhir 2008 itu sekitar 45% Tidak jauh berbeda Oke Ini tergolong rendah Tapi memang tipikal atau relatif Masyarakat Jawa Tengah ya? Masyarakat Jawa Tengah lebih pasif Kalau ditanya saat survei pun Mereka tidak terlalu ekspresif Oke Jadi jawaban mengambang atau tidak tahunya itu banyak Baik, baik Grace Baik, terima kasih Grace Natali Dari Saiful Mujani Research and Consulting Terima kasih juga Grace Kita juga mengucapkan selamat sementara ya Sementara Atas penghitungan dari quick count yang telah menetapkan Ganjar Panor dan Heru sebagai cagup dan cawagup ya